Halo sahabat semua teman-teman shobi ya terutama yang hobi mulang ya Nah ini kami tawarkan ya ini adalah racik ya racik untuk burung wakwak ya burung wakwak itu juga dikenal dengan burung ruak-ruak ya atau dalam bahasa orang Jawa itu burung terwok ya atau burung seribombok nah ini termasuk jerat ya jerat atau orang Sumatra menyebutnya dengan istilah racik ya atau aring ya kalau di Malaysia menyebutnya dengan istilah aring ya Nah ini kami tambah tawarkan ya ini redi stok jadi racik siap kirim ya Anda tidak waktu tidak harus memesannya karena kami kebetulan lagi ada stok sehingga Anda pada saat ingin membutuhkannya Anda bisa kontak ke kami ya ini ini kebetulan stoknya ada berapa set ini ada empat set untuk hitam ya dan empat set untuk hitam ya ini yang saya pegang ini juga racik ini ada dua set ya seperti ini ini satu set ini dua set ya dua paket ya dan ini set ketiga set keempat ya oke nah di tempat kami itu menjualnya ada yang pakai segitiga ya ada yang segitiga di tempat ini ya jadi kalau segitiga itu seperti ini ya kalau segitiga itu jumlah gulungannya ada tiga ya seperti ini coba ini fokusnya begini aja oke nah ini ya di sini eh kalau segitiga itu jumlah gulungannya ada tiga seperti ini ya ini ya jumlah gulungannya setiga jadi eh racik seperti ini ini satu gulung ini jumlah matanya 21 mata ya ada 21 kolong atau 21 mata ya kemudian panjangnya itu panjangnya 2 meter ya Apakah kurang nggak ini kalau panjangnya sudah diukur diukur memang 2 meter ya mungkin kalau pun lebih ya lebih 10 cm mungkin 5 cm lah lebihnya ya kalau lebih pasti kalau lebih ya karena untuk mendapatkan 20 eh 21 cm maaf 21 mata itu pasti mendapatkan 2 meter ya tuh jadi kalau mau nggak 2 meter ya berarti dikurangin jumlah kolongnya atau jumlah matanya ya oke nah ini segitiga ya segitiga itu kita masangnya segitiga begini kemudian nanti di tengah-tengahnya kita kita berikan burung pikat ya di sini burung pikat ya jadi dua meter dua meter dua meter kenapa kok enggak enam meter itu dibuat nyambung enggak ya karena kalau terlalu banyak nanti takutnya gampang kusut ya dan kalau kita mau masang segitiga seperti ini susah ya kalau kita dibuat enam meter itu menyambung tapi kalau anda ingin memasakkan 26 meter itu nyambung ya bisa aja ya masing-masing ujungnya kit diikat aja disambung ya itu nah nanti cara pemasangannya begitu ya di tengah ini dikasih burung ruak kemudian ditambah dengan suara mp3 ya Nah dengan dua meter seperti ini eh maaf dengan 6 meter seti ini kalau anda ingin memasang di pematang ya Anda bisa membuatnya menyambung ya menjadi satu itu dengan panjang 6 meter ya jadi 123 nya sampai di sini sampai di sini ya jikalau misalnya mau dibuat menyambung ya 12 nah ini nih gambarnya seperti ini ya kalau dibuat menyambung mau dipasang di pinggir sawah atau di pematang sawah itu 123 ini ya ini menyambung ya ini tiang ya ini tiang jadi nanti jatuhnya dan kita dapat enam meter ya kita bisa pasang di pematang sawah atau mungkin kalau ada genangan atau rawa yang kemuk airnya menyurut surut ya maka kita bisa dipasang di pinggir rawa ya jadi nanti pada saat ada ikan maaf ada banyak ikan dipastikan nanti burung ruak-ruak atau burung terwok kan masuk ke rawa ya nanti akan terkena jerat ini ya Nah sedangkan kalau segi empat ya segi empat itu nanti ada empat gini empat gulungan seperti ini kalau segi empat ya segi empat itu nanti kan masangnya begini ya jadi buat ini saya teorinya Pak masih pemula banget ya buat temen-temen yang masih pemula jadi kalau segi empat nanti masangnya kan seperti ini ya kita buat yang disini yang disini ini tiang-tiang ini tiang juga tiang-tiangnya pakai bambu ya jadi pemasangannya nanti di atas tanah sekitar empat jari-tempat jari begini nah disini eh jelas ya di tengahnya ini karena kita membawa segi empat ini kan lebih luas ya lebih luas untuk areanya itu lebih luas jadi nanti di tengah ini tetap dikasih burung pikat ya bisa burung petina juga bisa burung jantan ya kalau burung pikatnya Anda sudah gacor maka Anda tidak perlu lagi tambahan ya tapi kalau misalnya burung pikatnya baru dapat masih sehari atau dua hari maka Anda perlu tambahkan MP3 ya MP3 pakai suara HP bisa ya jadi supaya burung liar dari sini nanti kalau melihat burung ini burung pikat kita dia kan sifatnya kan tarung ya dia dia akan berkelahi maka sebelum sampai disini dia karena terkena jerat atau raci kita ini ya oke nah ini racinya cukup oke ya jadi eh sudah terbukti ini banyak yang pakai ya dari kami ini sudah banyak dipakai sampai mana-mana set saya sudah sering ngirim ya di sini nah ini kami menggunakan yang apa namanya senar kami warnai hitam ya sebetulnya kami juga membuat ya yang warna bening nah ini ya ini juga warna bening ini pesanan ya jadi ada juga yang menginginkan warna bening seperti ini ya warna asli senar ya warna asli nilon ya jadi kalau ini warna bening ini ya warna eh maaf warna hitam eh jadi kami warna ini ya senarnya ya dia seperti ini ini eh sudah dirangkai ya antar lingkarannya itu antar kolongnya itu sudah diwarna sudah dirangkai jadi ini siap pakai lah ya ini kalau mau dibuka ya tinggal kita buka aja sini eh nah ini tinggal kita kurai aja ini ikatannya ini ujung satu dengan ujung yang kedua ini saya bedakan ya nanti ini yang paling panjang ini ujung yang sebelah kanan ya ini ini saya berikan panjang karena memang eh masing-masing dari kita kan ada yang cara mengikat di ini tiangnya itu eh berbeda ya kalau memang nanti kepanjangan Anda bisa potong ya nah ini ya panjangnya sekitar 30 cm lebih nih panjang ujungnya ya ini tinggal ditarik aja nih tinggal ini diikat di tiang yang sebelah eh yang satunya kemudian ini secara perlahan-lahan kita tarik tuh ya nanti kita eh sesuaikan ini kolongnya ya kita atur lagi nah oke ya ini saya pinggirkan nah ini ya seperti ini tuh ya tuh ya nah oke teman-teman jadi ini kami menggunakan engsel dua lubang ya ini atau orang nyebutnya klaim dua lubang ya di sini jadi eh apa fleksibel ya jadi nanti bisa muter-muter di sini ya nah ini bisa muter-muter bisa jadi eh enggak statis ya ya statis itu tetep aja kalau misalnya kita menggunakan katan bat lubangnya hanya satu kan biasanya cuman eh bisa bisa melengkung ya atau saling eh tumpang tindi ya mungkin ya dia akan begini kadang-kadang ya dia di atasnya eh benang utama kadang-kadang nah disini untuk tidak memberatkan senar maka kami menggunakan aluminium ya ini untuk 8-lapannya kami menggunakan aluminium ya jadi ini aluminium ya jadi ringan banget ya jadi menjadikan senarnya tidak mudah ngelorot ya karena kalau kita menggunakan tembaga ya tembaga yang dari kabel satuan itu dari kabel listrik itu biasanya gampang ngelorot karena berat ya kabel kan besar itu ya karena dia cocoknya untuk racik ayam hutan itu ya nah ini menggunakan benang sol ya jadi tali utamanya juga menggunakan benang sol yang ukuran besar ini nah ya kemudian perambutnya juga menggunakan benang sol ya jadi kalau mau tahu ukuran-ukurannya Anda bisa lihat di video yang lain ya ukuran-ukurannya sudah saya review ya oke ya nah ini ujung ikatan yang paling ujung itu saya bedakan ikatannya ini nah ini ya pada ada ikatannya begini jadi ini tinggal di eh masukkan ke tiang aja nih oke nah ini siap kirim ya kebetulan stoknya ada empat set ini jadi stoknya ada empat set ini siap kirim ya jadi nanti kalau teman-teman mau pesen bisa dikirim ke alamat anda ya Insya Allah amanah ya Nah selain racik kami juga menjual sangkar jebak juga ya the tidak hanya itu ya di aneka sangkar tuh sebetulnya Kak saya pribadi di rumah itu ternak perkutut ya jadi ternak perkutut Anda bisa melihat di galeri di channel kami ya kalau kami ternak perkutut ya Oke insya Allah amanah ya kami bukan niat untuk menipu jadi kalau Anda percaya Insya Allah barangnya akan saya kirimkan kalimat Anda ya kami juga menyediakan warnanya yang putih ya ini warna putih ya warna putih Oke terima kasih ya mudah-mudahan bermanfaat mohon maaf ya apabila ada kekurangan dalam membuat video salam dari kami di aneka sangkar